Intro Sebanyak 35 mahasiswa vokasi UMM terima biasiswa biaya studi dari Bank Rakyat Indonesia atau BRI Malang. Hal tersebut merupakan upaya untuk membantu mengembangkan kalinta dan menekan resiko gagal studi. Biasiswa tersebut juga merupakan bagian dari program vokasi UMM yang diberi nama Student Safety Net atau Sunset. Adapun serah terima itu berlangsung pada 27 Januari 2023. Dumpinan BRI Malang, Mohamad Suratin mengatakan, bantuan CSR ini merupakan salah satu program BRI peduli untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan. Salah satunya dengan memberikan bantuan biasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu dari segi ekonomi. Ia juga berharap agar pemberian biasiswa ini bisa menjadi pintu gerbang kerjasama BRI dengan kampus putih UMM. Universitas Mohamadir Malang kita pilih sebagai salah satu universitas terkemuka di Malang yang mahasiswanya punya kemampuan, punya talenta yang luar biasa sehingga kemampuan atau talenta itu harus kita manfaatkan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh mahasiswa untuk meneruskan program studinya dengan biaya-biaya yang kita bantu lewat CSR. Hal tidak jauh berbeda disampaikan Rektor UMM, Fauzat. Ia berharap ada peluang bagi UMM dan BRI untuk memperluas kerjasama. Terkait biasiswa, ia mendorong mahasiswa yang menerimanya untuk bisa digunakan dengan tepat dan bermanfaat. Harapannya dengan adanya kerjasama ini, UMM dan BRI dapat berkolaborasi dalam berbagai bidang sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa. BRI memayani dengan setelah hati. Fokasi UMM memberi jawaban masyarakat. Sampai jumpa di video selanjutnya.